Tidak sabar mengikuti ujian wawancara peserta PPS. Berikut hal yang tidak kalah pentingnya dilakukan dan dipahami. Menjabat tangan, menjaga kontak mata dengan pewawancara, menganggut saat menyimak pewawancara, gunakan gerakan tangan secukupnya, duduk dengan tegak, posisi kaki yang lurus, jangan terlihat cemas, tersenyum. Nah lanjut ya, pertanyaan yang sering terjadi adalah berikut ini. 1. Apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Kamu bisa jawab motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu menyukseskan pemilu di desa masing-masing, dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung-langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 2. Jelaskan visi Anda mengikuti PPS Pemilu 2024? 3. Kamu bisa jawab saya ingin menjadi anggota PPS Pemilu 2024 yang mandiri, profesional, dan berintegritas sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022. 3. Jelaskan misi Anda mengikuti PPS Pemilu 2024? Kamu bisa jawab saya akan meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada Undang-Undang dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 4. Apa yang Anda ketahui tentang PPS? Kamu bisa jawab adalah Panitia Pemengutan Suara yang dibentuk oleh KPU KIP Kabupaten, kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan, desa atau nama lain. Sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2, maka kedudukan PPS berada di kelurahan, desa atau nama lain. 5. Bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lain? Kamu bisa jawab saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. 6. Apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu 2024? Kamu bisa jawab melaksanakan pemengutan suara dan meastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 7. Mengapa Anda tertarik menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Kamu bisa jawab saya ingin berpartisipasi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan berbagai pengalaman yang saya miliki. 8. Berapa total desa di wilayah domisili Anda? Sebutkan setidaknya 10 nama desa. Kamu bisa jawab, sebutkan banyak nama desa yang Anda ketahui. 9. Berapa jumlah DPT di desa tempat tinggal Anda? Kamu bisa jawab, sebutkan jumlah DPT yang ada di desa Anda. 10. Sebutkan nama kepala desa tempat wilayah domisili Anda dan sejak kapan kepala desa itu menjabat. 10. Kamu bisa jawab, sebutkan nama kepala desa dan masa jabatannya. 11. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Kamu bisa jawab tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 167 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. 12. Berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu? Kamu bisa jawab 11 tahapan. 13. Berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Kamu bisa jawab berdasarkan Pasal 344 UU No. 7 Tahun 2017. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2 persen dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. 14. PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama. Kamu bisa jawab 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan serta masukan dari bawah selu provinsi dan peserta pemilu tingkat daerah provinsi dalam proses rekapitulasi DPS di KPU Provinsi atau KIP Aceh dan masukan dari bawah selu dan atau peserta pemilu dalam proses rekapitulasi DPS di KPU. 15. Apa saja tugas dan wawenang dari anggota PPS? Sebutkan beberapa di antaranya. Kamu bisa jawab wawenang anggota PPS salah satunya adalah menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT. Sementara tugas dari PPS adalah melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten, Kota melalui PPK. Nah semoga bermanfaat.